Ria Ricis resmi mengajukan bugatan cerai ketauku Rian pada Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024, lalu. Alih-alih memberikan respons, Ricis memilih untuk melanjutkan aktivitas dan pekerjaannya seperti biasa. Namun pada saat yang sama, persoalan soal nafkah kembali diungkit. Selain nafkah batin yang konon tidak diperoleh sejak lama, nafkah material atau uang pun diduga menjadi permasalahan. Sebelumnya, Ricis sempat dibela warganet pusai dituding pelit ke mertua. Bahkan ibu satu anak ini merasa terharu atas pembelaan tersebut. Ditambah dengan rumor bahwa ibu mertua ikut campur dengan keuangan keluarga, perkataan dari suami Ria Ricis di masa lalu kembali disorot. Saat itu, ia tengah menjadi bintang tamu dalam podcast milik Toku Wisnu. Toku Rian sempat menceritakan awal mula persiapaannya untuk menikah, dalam podcast milik Toku Wisnu yang diunggah beberapa bulan lalu. Sedari awal, ia diingatkan bahwa pernikahan tidak hanya soal kebahagiaan. Lelaki 29 tahun asal Aceh ini mengaku belajar dari banyak orang tentang pernikahan. Bukan hanya dari Oki Setiana Dewi, tapi juga dari keluarganya. Tidak hanya itu, saudara dari Toku Rian itu membeberkan contoh-contoh dari hal yang tidak menyenangkan dalam pernikahan. Ia menyarankan Rian untuk menghadapi semua itu. Selain dari saudara, Toku Rian ternyata juga mendapatkan pesan penting lainnya. Kali ini, pesan datang dari sang ayah. Menariknya, Rustam Effendi selaku ayah Toku Rian memberikan nasihat soal keuangan. Ia mengetahui seperti apa gaya hidup dari putranya tersebut. Lebih lanjut, mertua dari Ria Ricis ini juga memberikan wejangan tambahan. Ia meminta putranya untuk berpikir dengan lebih matang soal uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!